Setiap tahun para agen pemegang merek berlomba menghadirkan mobil-mobil terbaiknya. Termasuk di tahun 2022, tidak hanya gempuran mobil baru, tapi ada juga beberapa merek yang siap kembali ke Indonesia. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Berikut ini prediksi mobil-mobil yang bakal dipasarkan di tanah air di tahun 2022 ini. Pertama, merekan Cherry. Merek asal Cina Cherry dipastikan akan kembali jualan mobil di Indonesia tahun depan. Hal ini juga diperkuat ke ikutsertaan Cherry dalam ajang Indonesia International Walker Show yang rencananya bakal dihelat Februari mendatang. Namun sampai saat ini, belum jelas jenis mobil apa yang akan dijual. Tapi bila melihat akun resmi Instagram at Cherry Motor Indonesia, kemungkinan akan menghadirkan mobil di segmen SUV. Ada Cherry Tigo 4 Pro sebuah small SUV dan juga Tigo 8 Pro yang memiliki ukuran lebih besar. Kedua, merekan Ford. Di bawah RMA Group Indonesia, Ford siap menjajaki era baru otomotif tanah air. Merek asal Amerika Serikat ini sebetulnya sudah mulai memperkenalkan mobil-mobil yang akan dijual. Ford Everest untuk SUV leather frame dan Ranger di kelas double cabin tetap jadi andalan untuk pasar Indonesia. Ketiga, Honda. Honda SUV RS Concept tampil perdana pada ajang Kias 2021. Kemungkinan besar versi produksi masalnya akan lahir pada tahun 2022. Kiai Esonet, Toyota Race, dan Daihatsu Rocky rasanya perlu waspada dengan mobil yang satu ini. Mengingat SUV RS Concept datang belakangan dan bisa mempelajari semua kekurangan para rival. Selanjutnya, mobil yang juga kemungkinan besar akan hadir yakni HR-V. Lifecycle Honda RV-V di Indonesia memang sudah cukup lama, sejak hadir pertama kali 2014. Mobil yang punya nama panjang hip-run-about vehicle ini memang sudah dinantikan generasi barunya. Apalagi persaingan kelas small SUV kemungkinan bakal ramai dengan hadirnya Hyundai kereta sang rival baru. Berikutnya, merekan yang juga meramaikan pasar otomotif di tahun 2022 adalah Hyundai. Hyundai IONIQ 5 dipastikan akan dipasarkan di Indonesia tahun 2022. Tidak hanya itu, produksinya juga bakal dibuat di pabrik baru Hyundai yang ada di Cekarang, Jawa Barat. Untuk pasar global, IONIQ 5 ini dibekali baterai berdaya 58 kWh dan 77,4 kWh. Dengan pengisian Ultraverse Charging 350 kWh, pengisian dari 10% hingga 80% bisa tuntas dalam 18 menit. Bahkan, hanya dengan pengisian 5 menit, estimasinya IONIQ 5 bisa berjalan sejauh 100 km. Yang juga bakal menghebohkan pasar Indonesia tentu saja small MPV yang bakal jadi rival Xpander dan Avanza. Ya, apalagi kalau bukan Hyundai Stargazer. Prediksi kami, small MPV Hyundai ini akan diperkenalkan sekitar semester 2 tahun 2022. Dan merekan kelima adalah Toyota. Kehadiran Toyota Land Cruiser 300 bisa dipastikan awal tahun 2022. Hanya saja, keterbatasan unit untuk pasar Indonesia bisa membuat antrian panjang untuk pemesanan. Menurut salah satu pramuniaga Toyota, untuk pasar Indonesia jatahnya tidak banyak sekitar 150 unit. Tapi, sebetulnya yang cukup dinanti adalah mobil hybrid Toyota racikan lokal. Ya, dalam acara media gathering virtual pada 21 Desember 2021 lalu, Bob Azam, Director Administration, Corporate and External Affairs, Technical Government Affairs, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, mengatakan mobil hybrid yang akan dijual merupakan model yang sudah beredar di Indonesia. Kemungkinan besar mobil hybrid yang akan dijual, yaitu Toyota Innova Hybrid. Hal ini juga diperkuat dari materi presentasi hasil pertemuan Menteri Perindustrian dengan pihak Prinsipal Jepang. Dalam materi tersebut tertulis, merek nasional Kijang Hybrid 2022 sebagai bagian dari investasi baru Toyota Group sebesar Rp28,3 triliun di Indonesia. Dan merek terakhir yang akan meramaikan pasar mobil di Indonesia tahun 2022 adalah Wuling. Iya, Wuling Indonesia saat ini tengah bersiap untuk masuk ke pasar mobil listrik. Global Small Electric Vehicle yang merupakan platform kendaraan mobil listriknya sudah diperkenalkan pada ajang Kias 2021. Namun, sampai sekarang belum jelas model apa yang akan dijual di Indonesia. Mengingat ada beberapa mobil yang sudah menggunakan G-Sharp ini, mulai dari I100, I200, Mini EV, sampai Kiwi EV. Tim PBTV, pelabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.